Iya, ada siapa nak? Nama siapa? Wih, IPSM 4 tuh. Untuk menerapkan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur NTT, Kepala Sekolah Menengah Atas, SMA, Negeri 6 Kupang Henrikus Hati menyampaikan agar kedisiplinan pada guru dan siswa perlu digenjor. Kepada pos Kupang, KOM, Henrikus mengaku bahwa dirinya telah melakukan sosialisasi kepada guru-guru serta siswa-siswi SMA Negeri 6 untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat yakni terkait jam pelajaran yang akan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, saya sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman guru dan para murid SMA Negeri 6 untuk menjalankan dan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Memang semuanya terima, karena motivasi kita adalah supaya disiplin bisa digenjor karena tanpa disiplin tidak akan bisa menjadi baik. Kata ungkapnya, kalau kita lihat prospek ke depannya, kalau siswa-siswi dapat dukungan dari orang tua, pasti bisa dilakukan. Karena tugas kami sebagai guru dan sekolah, kalau itu baik bagi anak-anak sekolah dalam hal untuk meningkatkan prestasi mereka, tentunya kami sangat mendukung tuturnya. Lebih lanjut Henrikus katakan, kalau kita berangkat dari pengalaman, belajar di pagi hari itu lebih cepat ditangkap daripada pada siang hari. Memang ini merupakan hal baru daripada kebiasaan kita sebelumnya. Tapi kalau betul-betul diterapkan dengan baik, maka bisa untuk membawa perubahan dalam hal bisa meraih prestasi yang lebih maksimal, hujarnya. IPS 4 itu hebat! IPS 3 ya! Wih, wakahu masuk ada ya! Bukan main. Dari Vengku ini. Iya. Inilah keadaan kita pada pagi hari ini jam 5 lewat 5 menit. Ada Bapak Kepalas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!